Akhirnya terungkap rintihan Putri Candrawati yang didengar Susi hingga aksi Om Kuat masuk kamar Susi ART Verdi Sambo sempat melihat Om Kuat menggendong Putri Candrawati Tak hanya itu, Susi bahkan mendengar rintihan Putri Candrawati Sementara Barada Richard Eliezer baru saja membocorkan perselingkuhan Putri Candrawati dan Om Kuat Terjawab sudah terkait Brigadir Yosua yang melakukan pelecehan seksual ke Putri Candrawati Hal itu diperkuat dengan pengakuan dari ART Verdi Sambo, Susi, dan Kuat Maruf Putri Candrawati diketahui bulat dengan pengakuannya tentang tindakan pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat Apalagi baru-baru ini, beredar kabar hubungan asmara yang terjadi antara dirinya dengan Om Kuat Menanggapi hal tersebut, kabar es krim Polri Komjen Agung Andrianto langsung menepis kabar perselingkuhan Putri Candrawati dengan Kuat Maruf Hal tersebut ia perkuat dengan keterangan saksi yang ada di Magelang, yaitu ART Verdi Sambo, Susi, dan sang sopir Kuat Maruf Susi mengaku mendengar majikannya itu merinti di kamar atas Saat itu Susi mengaku tengah berada di tangga dekat kamar Putri Candrawati Sedangkan Kuat Maruf sedang merokok di bawah dan melihat Brigadir Yosua mengendap-endap dari kamar Putri Candrawati Kaget akan hal tersebut, Kuat Maruf langsung masuk dan memeriksa keadaan Putri Candrawati bersama dengan Susi Susi mendengar Putri Candrawati sedang menangis, merinti atau ekspresi lain Hal ini terkomunikasi antara Susi dan Kuat Maruf Kuat Maruf ada di kamar untuk memastikan kondisi Putri Candrawati yang ada di kamar terduduk Di depan kamar mandi dikuatkan dengan keterangan Susi Ujar Komjen Agus dikutip dari pikiran rakyat, Senin 6 Agustus 2022 Hal tersebut diperlihatkan pada saat rekonstruksi Di adegankan Kuat Maruf berada di kamar Putri Candrawati Lantaran melihat Brigadir Yosua masuk sebelumnya Atas kejadian itulah Kuat Maruf menyuruh untuk Putri Candrawati menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Verdi Sambo Hal itu pula terlihat dalam rekonstruksi Isu perselingkuhan antara Putri Candrawati dan Kuat Maruf berhembus kencang Isu ini pertama kali diungkapkan oleh mantan kuasa hukum barada Richard Eliezer yakni Deolipa Yumara Meski akhirnya bareskrim Polri mengatakan Jika hubungan antara Putri Candrawati tak terbukti Namun ada satu sosok yang melihat Putri Candrawati digendong oleh Om Kuat Sosok tersebut adalah Susi Susi adalah satu dari sekian banyak asisten rumah tangga yang ada di rumah Verdi Sambo Saat insiden di Magelang terjadi Susi juga dibawa oleh Putri Candrawati menuju Magelang Di sana Susi melihat jika Putri Candrawati digendong oleh Om Kuat dari dalam kamar mandi Putri Candrawati diduga menangis akibat dilecehkan oleh Brigadir J Om Kuat yang mendapati jika Putri Candrawati menangis di kamar mandi lalu murka Usai mendapati Putri Duyung menangis Om Kuat lalu mencari Brigadir J Ia bahkan membawa sebilah pisau untuk mengejar Brigadir J Sayangnya pertikaian keduanya lalu dihentikan oleh Putri Candrawati Tak hanya itu Susi juga sempat melihat Brigadir J marah sambil banting pintu Susi adalah ART yang bekerja sudah sangat lama di rumah Verdi Sambo Ia sering mempersiapkan berbagai kebutuhan dari keluarga Verdi Sambo Bahkan ada informasi yang mengatakan jika Putri Candrawati sangat dekat dengan Susi Perannya sangat vital terutama dalam keluarga Verdi Sambo Sebelumnya diketahui beredar fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo Insiden Brigadir J yang tewas tertembak oleh Verdi Sambo hingga kini masih dalam perbincangan publik Selain itu kasus pembunuhan Brigadir J masih menjadi misteri Pasalnya kasus kematian Brigadir J memiliki banyak spekulasi atas misteri dibunuhnya Sang Ajudan Bahkan akhir-akhir ini juga beredar kabar jika Verdi Sambo ajak anak buahnya nonton CCTV pembunuhan Brigadir J Dikutip dari seputar tangsel.com Sebuah fakta baru terkait pembunuhan Brigadir Nofrianse Yosua Huta Barat kembali terungkap Kali ini mengenai rekaman CCTV di rumah dinas mantan Kadipropan Polri Verdi Sambo yang sebelumnya sempat dinyatakan hilang Berdasarkan informasi yang beredar Verdi Sambo sempat mengajak keempat anak buahnya yaitu Kompoljuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKPB, Ritwan Soplanit, dan AKBP Arif Rahman untuk nonton bareng rekaman CCTV saat ia membunuh Brigadir Yosua Huta Barat Tak sampai disitu, Verdi Sambo juga mengancam keempat agar rekaman CCTV itu jangan sampai bocor Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara, Refli Harun menilai kasus Brigadir J sudah semakin jelas Meski demikian, Refli Harun masih mempertanyakan sampai kapan motif pelecehan seksual akan dipertahankan Untuk menjerat Verdi Sambo sendiri sebenarnya sudah cukup kalau misalnya CCTV ada kesaksian seperti ini Berartikan mereka melihat sendiri proses pembunuhan itu, tuturnya Jangan-jangan motif domestiknya ada, entah kuat maruf entah siapa, tapi non-domestiknya juga ada Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 6 September 2022 Mantan staf ahli mahkamah konstitusi itu mencurigai Bahwa Black Box yang bisa mengungkap keterlibatan orang-orang besar dalam skandal Verdi Sambo masih tertutup Ia juga mengatakan Verdi Sambo tidak mungkin membongkar kebusukan institusi Polri kepada publik Harapannya adalah saksi-saksi yang sudah diberhentikan, dipecat dan lain sebagainya yang ngomong apa adanya, kata dia Refli Harun menegaskan, meski aktivitas ilegal Verdi Sambo tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Brigadir J Tetap saja tim audit independen perlu melihat internal Polri Sebagai mana informasi, aksi saling kejar antara kuat maruf dan Brigadir J terjadi di Magelang Om kuat diketahui emosi saat tahu jika Brigadir J sempat melakukan perbuatan tak senonoh kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati Imbasnya om kuat lalu mengejar Brigadir J dengan pisau dapur Saling kejar antara om kuat dan Brigadir J ini juga dilihat oleh ART lainnya, yakni Susi Dikutip dari terasgorontalo.com Demikianlah sahabat koreovisial berita terkini yang dapat saya sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya Dan silahkan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan Koreovisial salam sehat selalu